Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan oleh kesini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sajirah. Darusnya itu sudah bisa menjadikan tersangka manajemennya atau ownernya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Bus dengan nomor polisi AD7524OG mengalami remblong hingga menyebabkan oleng ketika berada di jalanan menurun. Bus pariwisata yang datang dari arah Bandung tersebut kemudian menabrak satu minibus dari arah berlawanan dan tiga motor yang parkir di bahu jalan. Pariwisata yang baru saja merayakan wisuda dan perpisahan kelas 12 di Bandung tersebut, dievakuasi warga dan petugas gabungan ke RSUD Subang, Puskesmas Palasari dan Puskesmas Jalan Cagat. Kabit Humas, Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abbas menyebut 11 korban tewas akibat kecelakaan tersebut sebagian besar adalah pelajar, satu orang guru dan seorang pengendara sepeda motor. Dari data yang kami himpun ada kurang lebih 11 orang korban yang meninggal dunia. Di mana 10 korban itu terdiri dari 9 orang pelajar dan 1 orang pendamping dari guru SMK di Lingga Kencana Depok. Kemudian ada satu lagi warga yang menurut pendataan yang kami terima itu adalah korban yang menggunakan sepeda motor dan mengalami juga terlibat kecelakaan. Dan dari 11 yang meninggal ada kurang lebih 12 korban yang mengalami luka berat. Saat ini dirawat di RSUD Subang. Kemudian sejauh ini kami juga menerima ada 37 yang mengalami luka ringan itu terbagi dari 20 luka ringan dirawat di RSUD Subang. Kemudian ada 3 yang dirawat di Rumah Sakit Tamori. Kemudian ada yang 14 lagi di Puskesmas Palasari. Sadira, sopir bus kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengaku kendaraannya mengalami remblong saat kejadian. Kronologisnya pada saat-saat habis makan sore, dia duduk memakan rangjun. Dia duduk awal, turun setelah penempatan jatuhnya berhenti. Dia terus ngerem kan. Nah rem, dia cuma persenal mau saya masukin dulu. Tidak bisa masuk, tidak tahu amin atau habis. Nah setelah saat itulah saya sudah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif tidak ada. Saya akhirnya penyiasat bagaimana nih kalau kita terusin otomatis banyak bubur yang habis. Akhirnya saya ngebuanglah ke kanan, saat ngebuang ke kanan ya itu mobil kebalin. Tidak tahu tuh, kayaknya saya ngebuang ke kanan juga ada motor gitu lah. Karena di depan saya ada motor sekitar hampir lima. Kalau lima saya terusin ya akhirnya lebih biasa kompet satu. Pas dirupanya juga yang menistrik jadi pada saat mobil oleng ke kanan, ya itu terbetulnya menistrik. Henti baru. Karena kalau saya terusin, tidak ada jalur penyelamat lagi. Setahu saya kalau disitu kan gitu. Mohamad Saban, salah satu siswa korban selamat menuturkan kepanikan melanda seluruh penumpang termasuk pengemudi sesaat sebelum bus oleng hingga akhirnya terguling dan mengakibatkan banyak penumpang yang terlempar. Sementara Ega Rahmadan, salah satu siswa yang selamat mengaku, sempat melihat sopir dan konektur memperbaiki bus saat istirahat di daerah Ciater. Lagi istirahat makan, kopir sama peneket saya lagi benerin mobil gitu. Terus kita lagi makan. Saya juga melihatnya sepilas doang saat lagi lewat. Kita dari jam lima sampai pada malgit baru kita jalan arah pulang nih. Pas baru beberapa meter tuh, remnya belum. Iya pada saat itu saya sudah perbaiki. Dari atas juga sudah seter rem gitu. Sudah dikecek? Sudah semua, saya sampai emang dia motir ya kan. Sudah dikecek ya motir aman, ya bisa lanjutkan gitu. Bencana saya kan, kalau emang ini lebih parah, saya akan oper penumpang di CM7. Dari tiga bus yang membawa rombongan pelajar SMK Liga Kencana, dua bus lainnya kembali dalam keadaan selamat. Kedatangan para pelajar dari bus dua dan bus tiga ini disambut tangis haru orang tua dan kerabat yang datang menjemput. Pihak kepolisian dan kementerian perhubungan telah mengungkap sejumlah temuan terkait kondisi bus yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Bus dengan plat nomor AD tersebut sebelumnya merupakan bus antarkota dalam provinsi, namun kini sudah berpindah tangan di salah satu travel di Bekasi. Pada aplikasi Mitra Darat, bus Transputra Fajar tercatat tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkalanya telah keadaan luarsa pada 6 Desember 2023 lalu. Ada perbedaan fisik bus Transputra Fajar dengan bentuk aslinya. Selain usianya sudah tua, bus yang telah beroperasi sejak tahun 2006 tersebut juga sempat mengalami masalah pada mesin saat mengangkut rombongan siswa SMK. Sehari setelah kecelakaan maut, polisi menggelar oleh TKP. Apa penyebab pasti dari kecelakaan tersebut? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!